Intro Dengan semboyan tanhana darmah-mahwa Obarkan semangat pahlawan Indonesia Berjuang tegakkan keadilan negara Jalan, Viva Jaya Mahir Indonesia beli 8 frigat FREMM dari Italia Mengutip dari analisi di VESA.it pada Kamis, tanggal 10 Juni 2021 Disebutkan pihak Finkantiri dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Telah menandatangani kontrak untuk penyediaan 6 frigat kelas FREMM Serta modernisasi dan penjualan 2 frigat Maestrel kelas Dikatakan 4 unit frigat FREMM sesuai perjanjian akan dibangun di Italia Dan 2 unit sisanya akan dibangun oleh PT PAL Indonesia Pesanan dari Indonesia merupakan keberhasilan bagi Finkantiri Sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara ke-10 yang akan menggunakan frigat FREMM Meski belum ada keterangan resmi Disebut-sebut nilai kontrak pengadaan ke-6 frigat FREMM mencapai 4,2 miliar euro Jika dirupiahkan sekitar 72 trliun rupiah Namun, seperti apa kontrak yang dimaksud dari pemberitaan di atas belum jelas Apakah di level Mo atau sudah sampai kontrak efektif Sejauh ini belum ada keterangan resmi yang dirilis pihak Kementerian Pertahanan Indonesia Meski produksinya dimotori Italia Namun FREMM rancang bangunnya melibatkan DCNS atau Armaris dari Perancis Sementara keterlibatan Italia diwakili oleh Finkantiri Karena dibangun untuk kebutuhan Al-Italia dan Al-Perancis Maka kedua negara membaptips FREMM dalam dua nama yang berbeda Italia menyebutnya sebagai Bergamini Class Dan Perancis menyebut sebagai Aquitain Class Dengan panjang 144,6 meter Lebar 19,7 meter Racikan sistem senjata FREMM terbilang canggih Baik Italia dan Perancis menerapkan susunan daftar senjata yang berbeda Namun untuk senjata utama di anjungan sama-sama menggunakan Oto Melara 76mm Super Rapid Sebagai ilustrasi, Bergamini Class mengadopsi rudal Hanout VLS Vertical Launch System Dengan peluncur Silver A50 untuk 15 rudal Aster 15x30 Lalu untuk Canon CIWS Close-in Weapon System Disiapkan Oto Melara 30mm Bicara tentang rudal anti kapal Bila Perancis menggunakan 8 tanda kali MM40 Exocet Blok 3 Maka Italia memakai rudal Teseo Otomat MK2A Jangan lupa subscribe dan like ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!